Kamu harus keluar dari posisimu. Saya nggak nyuruh kami jadi Kristen ya. Lihat sudut pandang kami bagaimana kami memandang tritunggal itu bagaimana apa. Wah itu klasik lah. Sudah ada banyak yang menjelaskannya. Nah sekarang bicara satu plus satu adalah satu. Ini kan kalian ya. Kalian mentertawakan. Satu tambah satu. Tambah satu sama dengan. Kalau Kristen kan satu nih. Tapi kalian kan gini. Tiga. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tertawa. Tapi pertanyaannya. Lo ada satu nggak? Kalau anak TK. Anak paut. Itu hitung-hitungannya begitu. Satu. Tambah satu. Berapa? Dua. Tambah satu lagi. Berapa anak-anak? Tiga. Ini anak paut. Oke. Anak paut. Nah sekarang rubah aja caranya. Kok satu? Nah. Padahal waktu itu adalah bicara tentang kepribadian. Gini loh. Kenapa kok muncul konsep satu tambah satu tambah satu adalah tiga. Lepas dari paut atau tidak. Gini cara ngitungnya saat ini. Supaya saudara ngerti. Tuhan kami itu kan tritunggal ya. Tapi kalian kan maksa otakmu yang nggak nangkep. Dan nggak mau nangkep gitu loh. Paling mudah itu di Thessalonica 1 Thessalonica 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menghuduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara penjelasan saya ini adalah hanya salah satu bagian kecil dari seluruh banyaknya penjelasan yang hebat-hebat. Saya hanya ngambil yang paling sederhana saja. Roh, jiwa, dan tubuh. Kita sepakat dulu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah gini loh mas. Simple ya saudara. Simple sekali. Jadi inilah kenapa muncul konsep satu tambah satu tambah satu tambah satu. Kini loh satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Ini loh satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Kini lohuuu. OhYeah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku bersaksi! Aku bersaksi! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar Melainkan Allah SWT Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad itu putusan Allah yang terakhir Alhamdulillahirrahmanirrahim Barakallah selamat kepada saudara maikman Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT Mudah-mudahan diberikan keistiguan oleh Allah keislamannya Dan semoga keluarga yang belum mendapatkan hidayah Diberikan hidayah oleh Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah